Assalamualaikum kembali lagi di Nekat Channel hari ini kita masak pastel isi abon ayam yang belum subscribe klik subscribe dan bunyikan loncengnya pastel ini buatnya simple dan bahannya mudah didapat pertama kita buat adanan kulit pastel siapkan 500 gram tepung terigu protein rendah tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk dan tambahkan 2 butir telur utuh kemudian aduk-aduk merata kita pakai tepung terigu protein rendah agar ngeprunt, penyah dan pastel tidak alot kemudian tambahkan 100 gram butter atau margarin yang leleh karena masih panas kita bisa aduk-aduk dengan spatula jika sudah agak dingin kita bisa uleni dengan tangan bersih kemudian tambahkan 110 ml air bersih kita masukkan secara bertahap untuk kulit pastel ini uleninya tidak seperti buat roti jadi diuleni sampai asal rata saja karena kalau terlalu kalis adonannya jadinya alot dan tidak renyah setelah rata dan tidak lengket kita bisa tutup adonan sambil menyiapkan isian isi abon disini saya pakai abon ayam secukupnya dan ditambahkan 2 sendok makan bawang merah goreng dan 2 sendok makan bawang putih goreng ini agak ditumbuk bawang-bawang gorengnya ya karena agar teksturnya sama kecil seperti abon fungsi kita tambahkan 2 bawang goreng ini agar isi abon lebih gurih enak dan pastinya kita jadi lebih irit abon karena isiannya jadi lebih banyak berikutnya membentuk kulit pastel ambil adonan secukupnya pipihkan lalu gilas sampai melebar agar lebar sama rata kita bisa pakai tutup botol selai atau mulut gelas plastik yang ada saja ini saya pakai diameter kurang lebih 10 cm kemudian pipihkan lagi bagian pinggirnya bagian tengah sengaja agak tebal atau tidak digilas lagi agar pastelnya itu tidak rawan pecah seperti ini kemudian kita isi abon sengaja digendutin agar makin mantap rasanya jangan lupa sebelum dipilin kita kunci dulu dicupit agak renggang agar pastel saat sudah digoreng nanti pinggirnya tidak rawan keras seperti di video seperti ini hasilnya jika dipilin agak renggang mungkin kurang rapi tapi tidak keras kalau sudah matang jika ingin dibuat agak rapat juga bisa cuma hasilnya setelah digoreng nanti kulit pinggirnya agak keras karena bentuknya gilik tidak yang pipih tapi hasilnya lebih cantik ini hasilnya jika dipilin agak rapat jadi hasilnya dia gilik merata ini perbedaannya jika dipilin agak renggang jadi bisa dipilin sesuai selera saja kemudian bentuk sampai adonan habis jika sudah selesai bisa disimpan di kulkas dulu atau langsung digoreng juga bisa pastel mini isi abon ini lebih bagus digoreng pakai minyak padat minyak padat ialah minyak goreng dalam bentuk padat yang sekilas mirip dengan mentega putih dan banyak dijual di online shop jadi jika susah cari di pasaran bisa beli di marketplace untuk harganya juga masih terjangkau dan biar lebih irit penggunaannya cukup dicampur dengan minyak goreng biasa dengan perbandingan satu banding satu dengan begitu hasil gorengan akan lebih bagus lebih renyah dan tidak terlalu menyerap minyak tapi jika tidak ada pakai minyak goreng biasa juga tidak apa-apa kita goreng dengan api sedang sambil diaduk supaya matang merata ciri-ciri pastel sudah matang warnanya agak guning kecoklatan tekstur kulitnya mengeras kuih di minyaknya semakin berkurang nah ketika hampir matang seperti ini segera besarkan api kompor agar hasil pastel mini isi abon tidak menyerap banyak minyak lalu digoreng 1-2 menit sambil diaduk-aduk cepat kemudian segera angkat tiriskan dan goreng sisanya hingga habis saat meniriskan jangan lupa diberi alas kertas atau tisu supaya minyak terserap jika pakai minyak biasa lumayan berminyak jika menggoreng memakai minyak biasa untuk meminimalisir minyak dan membuat pastel awet renyah cukup di oven suhu 130 derajat celcius api atas bawah selama kurang lebih 30-40 menit jadi hasilnya cantik kesat dan yang pasti kriuknya tahan lama dan ini hasilnya untuk pastel mini isi abon renyah dan isianya melimpah demikian mini pastel abon jika dirasa bermanfaat silahkan dibagikan ke teman-teman terima kasih sudah menonton silahkan subscribe dan klik jempol ke atas ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih